Hey basketball fans dan ini adalah video yang sudah ditangi-tangi dari minggu lalu yaitu video untuk IBL 2024 season preview The season is finally here guys Tinggal 2 hari lagi Are you guys ready? Gila gue udah gak sabar banget sih untuk nonton dan juga menikmati IBL season 2024 ini This is gonna be a fun one guys Dan bisa aja menjadi season terhebat dalam sejarah IBL Dan di video kali ini kita akan bahas banyak banget guys Gue akan mencoba untuk membedah kekuatan tim-tim IBL season ini Dan kira-kira apakah akan ada yang bisa saingan dengan Pelita Jaya Bakri Ditunggu aja guys jawaban gue di akhir video ini And of course gue juga ada exclusive Dan gue juga of course ada exclusive interview Dengan pelatih baru Pelita Jaya Bakri yaitu Coach Rob Beveridge Dan gak mungkin lah ya gue gak interview Reza Guntara All eyes gonna be on him this weekend Ini pertama kalinya Reza akan kembali lagi ke Gor Citra Arena Tapi kali ini sebagai tamu Untuk melawan mantan timnya Prawira Harim Bandung Serta juga siapa tau bisa match up dengan adiknya Firdan Guntara That's gonna be a fun one Jadi gue tadi nanyain Reza tentang bagaimana dia menyiapkan mentalnya menghadapi opening night ini Jadi ditunggu aja nanti untuk interview-nya Dan gue sebisa mungkin mencoba untuk keep this video di bawah 45 menit Semoga aja bisa Karena of course gue harus membahas semua 14 tim di IBL Tapi emang ada beberapa tim yang gue gak akan bisa go into details Karena gue kurang paham tentang squadnya mereka Dan juga mungkin gue kurang familiar dengan pemain asingnya mereka Karena kan memang ada beberapa tim yang tidak melakukan uji coba ke Jakarta Jadi mereka hanya stay di city-nya mereka aja Sehingga gue gak akan terlalu paham banget Jadi mohon dimaklumi saja guys Gue mungkin akan lebih banyak ngomongin tentang tim yang gue memang nonton scrimmage-nya kemarin ini Dan bagi kalian yang tidak mau ketinggalan info tentang IBL Season ini Pastikan kalian masuk ke Discord-nya Time Out Geng, caranya mudah banget guys Kalian tinggal daftar jadi member di Youtube channel ini Harganya Rp30.000 sebulan Ada di level Rocky Padilla Family 24-25 Setelah itu kalian bisa install Discord di smartphone kalian Dan kalian connect account Youtube dan Discord kalian Dan nanti kalian akan otomatis masuk ke server kita Wah itu kalau lagi game pasti rame banget guys Dan gue kalau ada update terbaru di IBL Gue pasti akan update disitu Jadi Rp30.000 kalian itu akan sangat membantu sekali Untuk channel ini nanti meliput IBL satu musim ini So, thank you so much guys for always supporting this channel Gue bener-bener excited banget Untuk bisa liput IBL tahun ini Semoga channel ini sudah mempersiapkan kalian sih Untuk nonton IBL Season ini Of course di video kali ini pun Gue akan sebisa mungkin memberikan informasi sebanyak mungkin Untuk kalian semua Agar kalian bisa mendapatkan informasi Untuk siap menonton IBL Of course once again Gue mau doakan yang terbaik aja untuk IBL Good luck kepada semua tim Semua pemain dan juga Liga kita Agar semuanya jalan secara lancar Dan Liga ini akan semakin menarik Dan juga akan semakin banyak yang nonton Amin Dan sebelum kita mulai IBL preview ini Of course gue harus menjawab pertanyaan netizen Pertanyaan yang gue dapatkan selalu adalah Kok nonton live stream IBL itu gimana season ini? Sampai gue rekam video ini Gue belum ada update lagi dari IBL Tapi most likely menurut gue akan balik ke video.com Jadi gue juga seperti kalian semua guys Gue masih menunggu update-nya Kita tunggu aja di social medianya IBL Gue yakin besok sih Harusnya sih besok udah ada update tentang live stream ini Jadi itu doang yang gue bisa jawab tentang live streaming guys This season of course new format Home and Away Banyak pro and kontranya Banyak main juga of course Kalau gue lihat dari feedbacknya pada bilang tiket mahal Gue mengerti banget sih situasi itu gue ngerti banget Memang kita pun juga harus membiasakan lah Kita juga harus adaptasi lah Ini namanya juga hal baru Gak akan selalu akan bisa langsung diterima Jadi gue juga maklumin banget Bagi kalian yang bilang harga tiketnya mahal Gue pun juga masih adaptasi juga dengan Home and Away ini Of course Gue kan kalau pergi-pergi ngeliput IBL kan biaya sendiri Biasanya kalau pergi Bayar hotel, bayar pesawat, atau bayar kereta Sekali cost itu at least gue bisa nonton sama Kayak 3 atau 4 game Nah kalian juga harang kan kalau beli tiket Cuma bisa nonton 1 game Gue pun juga harang sama Sebagai content creator Gak kepalanya pushing juga Costnya juga naik Jadi kayak besok gue misalkan hari Sabti Gue ngeliput di Bandung gitu Ya gue cuma bisa ngeliput 1 game doang Lalu besoknya gue minggu udah balik lagi ke Jakarta Untuk ngeliput Satria Muda melawan Dewa United Jadi gue juga harus pinter-pinter ngatur budgetnya Untuk ngeliput IBL tahun ini But I'm supporting still the league Gue sebisa mungkin juga bantu selalu untuk promosiin liganya tahun ini Ya semoga aja viewersnya naik gitu Makanya at least bisa gantiin uang kereta lah ya Semoga gamenya rame lah Weekend ini dua-duanya bisa narik viewers banyak lah ya Ke Youtube juga Ya ini adalah jadwalnya Untuk opening week di IBL Game hari pertama Banyak game seru juga Ada SM melawan Ada Satria Muda melawan Borneo Hornbills Cuma sayangnya memang gue gak akan bisa nonton Gue pasti udah ada di lapangan Gue akan standby dari jam 5 sore Pastinya di Gorcitra Arena Lalu tapi ini ada game hari pertama yang memainkan Menurut gue akan menarik Yaitu Raja Wali melawan Pasifik Wah ini akan adu geng sih menurut gue Bagi yang ngerti-ngerti aja lah ya Hari kedua juga ada banyak game seru Tapi of course the main game menurut gue Satria Muda lawan Dewa United yang gue akan datang Tapi malamnya Prawira lawan Satria Bengawan Soalnya gue gak akan kaget juga sih Kalau itu gamenya akan ketat Jadi ya doakan saya juga Agar gue bisa lancar-lancar ngeliputnya tahun ini Dan gue harapkan tim-tim akan punya ruang press conference Dan juga mix zone agar media-media yang ingin ngeliput Dan juga interview setelah pertandingan akan mudah So itu sih kira-kira opening gue Tapi ya ngomongin interview Tadi gue udah mampir ke latihannya Pelita Jaya Oh my god they're looking good though Pelita Jaya bakri sih tadi Gue bisa mendapatkan vibesnya Semua buying in sih Untuk bisa mendapatkan that one goal Menurut gue the championship Ya tadi gue kesempatan untuk interview dengan coach Rob Beveridge He was really nice man Gue pertama kali ketemu dia Very friendly Sangat terbuka sekali And of course juga Reza Sangat baik sekali Sudah memulangkan waktunya untuk gue juga So guys This is the interview Check it out guys Right now we are here with the head coach of Pelita Jaya Coach Rob Beveridge Coach nice meeting you Fantastic meeting you Rocky Good to be here Thank you so much for your time Coach Can you talk a little bit How happy are you With the team heading into the opening night Against Praweerah Yeah look we've got an amazing Group of players One from a talent perspective You know I think we know We arguably have got the best team From a talent perspective With our NBA players But the thing is Our Indonesian players Are outstanding as well And they're so coachable You know they're buying into the style of game I want to play They train so hard I mean you would have seen at the end of this practice You know it was so competitive Like they just did not want to lose Like their competitive juices took over And you know they compete And my job is to just try and keep them focused Not get ahead of themselves Play together as a team This is not an easy job for a coach Like you say you touch on the talents A lot of talents on the team And this team also coming with big expectations Heading into the season But the team looks like They're having so much fun In practice So how has it been Managing this team Yeah it's You're right You know I've coached teams Where we've had no expectations You know we're lower on the table Less resourced And we go in as underdogs And there's no pressure on underdogs Where now we know we are one of the favourites We know that You know we're not going to kid ourselves So with expectation We have to train so hard We've got to do so much extra work We've got to do extra preparation Because teams are coming at us But at the end of the day It's a game It's sport And you know I always say to everybody Why do you play basketball? Why do you play sport? It's fun So we have to have an element of fun with our group So I'm very very demanding I've got what we call A lot of non-negotiable behaviours You have to treat people the right way And at the same time Going hey Give it your best effort If you've done your best effort That's good But you know It's a game And I want them to have as much fun as we can Yeah man Fun is so important But is there any specific challenge though During this process To get everyone On the same page Especially you got Three former NBA players on your squad Yeah Absolutely And the thing is You know I've met with them early And I've told them That I'm going to coach them hard I'm going to hold them to a higher level And I want them to be the leaders of the group To be able to help with our Indonesian players Because we've got some amazing Indonesian players You know like I am blessed I am blessed with the players It's like We can't pick 10 each week We're struggling to pick 12 Because we're deep So the point is that I have high expectations of our imports And we've done that from day one I want them to set the good example out there And how important it is for you to keep the local players Still involved on your offense Look I must It actually comes down to how good the local players are So you're going to have some very You're going to have three very very good imports With most of the team And it's going to come down to Which team has the best local players Because You know at any time There's going to be three You know most of the time And three Indonesian players Or local players on the port at one time So it's so important It's not It is not about our imports It is about us collectively as a team And our local players must contribute Yeah and you know Obviously with Krass And you know Origi Garci Vincent You know it just goes on and on You know Reza But Those players are amazing players And we're not relying on our imports I'm relying on my local players to get it done And what's been the Masters though Heading into first game Just to keep everyone focused And keep reminding them This is just first game Yeah Yeah like we're saying that Look we've had five tune-up games You know We've done pretty well You know we know We're working on a lot of things But at the same time I see a lot of weaknesses with our team You know we haven't played a proper game yet We're coming up against Purwira You know They are the champions We are playing them on their home court Right So People think we're the favourites We're going on On to their home court You know There's going to be a big crowd It's going to be loud You know So to me Going into this game Is going We have to stay together as a team We've got to be focused Because we're going to have thousands of people Against us You know So it's really important that You know we know we've got a long 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 way to go So Yep First game Of course we want to win But But you know We saw so much work You know With what we're doing And fitting people in Their roles Responsibilities So So of course You know We're going in with a lot of confidence But enormous amount of respect That's the great mindset to go into the first game Coach We're so excited for the big game on Saturday night Looking forward to see you during the regular season You're going to see me a lot Fantastic So really appreciate you once again Good luck Have a great season Thank you He's with Coach Rao Now we're going to see you He's with Headliners 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 Reza Guncan Reza Gorong Gimana sehat? Alhamdulillah Sudah mempersiapkan 2 hari lagi Opening night Of course Semuanya pasti akan ngomongin Tentang lo balik ke Bandung Terus juga Lawan mantan tim Lawan adik sendiri Tapi gue mau tau aja sih Persiapan lo Dan juga bagaimana lo nyiapin mental Untuk game kali ini Dan ada Yesaya mau masuk Congratulations Yesaya Wow men Pulang dulu Good luck Have a good season Sehat-sehat I'll see you in Bandung Oh iya See you in Bandung Bejaholik Sudah beda ya Sudah beda ya Yes Bye bye Oh gitu gitu Bentar-bentah Bentar-bentah Gue juga Gue juga bisa tenang gak sih Gini Sucut-sucut Bye 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 Sucut guys Karena kita lo nyiapin reza Silahkan Oke Tadi ada iklan Ada iklan Kalau masalah nyiapin mental sih Gue cuma bisa berdoa aja Karena ini kan pengalaman baru dalam hidup gue Kayak gini gitu Di situasi seperti ini Gue belum pernah menghadapi kayak gini sebelumnya Karena waktu PON juga Di Bandung Gitu kan Jadi ya Atmosfer baru lah Kayak gini Gue cuma berdoa sama Allah Ya Allah Kuatin mental gue Kuatin mental keluarga gue Karena We know lah Gimana ya Sporter Bandung Mereka mendukung dengan hatinya mereka Mungkin ya Gak bukannya gue ngerasa gimana Cuman ya pasti mereka pun Pas gue pindah Pasti ada hal yang bikin mereka kayak Kenapa sih harus pindah gini Tapi ya Ada sesuatu yang lebih baik lah Makanya Gue sih cuman berdoa aja gitu Ya Allah Kuatin mental gue Kuatin mental keluarga gue gitu Menghadapi game nanti Tapi seneng sih Gue maksudnya gue Ada storylinenya Masuk ke game pertama ini Dan gue juga sempet ngoprol sama Firdan Sebentar Firdan cerita sama gue Kata ini Pertama kalinya Katanya Gak satu tim Dari kecil Dari kecil ya Belum pernah ngelawan Abang Nyer Isa Guntara Ntar ya Kan mungkin ada Indonesia Raya nih Kan baris semua Ntar kalo liat adik lo Di sebrang gitu Lo akan liat ya Lo akan liat Atau lo akan mungkin berdoa aja Gue berdoa sih Kayaknya Karena kalo Gue sih ya iya Gue bilang Semua ini baru gitu 2024 ini gitu Kayak sekarang Gue harus standing Orang gue di Bandung Sekarang sebagai tamu Ya kan Berdoa sebagai tamu Terus Sama adik gue tuh Paling kalo sparing-sparing aja gitu Kayak Ya sparing gak bisa dihitung lah ya Sparing kan kayak waktu dia lagi pon Gue di Prawira Sparing-sparing gitu Tapi kalo bener-bener kayak real game Lo harus ngelawan adik lo Baru saat ini nih Makanya Bakal menarik banget Kalo misalnya Kena switch Ya kena switch Pasti langsung Gue yakin sih kalo Nanti pas lagi main Terus kena switch Pas ini satu stadion Akan teriak Akan teriak Makanya ya Ya itulah Pengalaman baru juga Sering juga kita kayak Sebenernya sih kayak Diluar sana rame gitu Kayak Wah wah Ya mau gimana juga ya Nama Guntara tuh akan tetap jadi saudara gitu Gue sering Sering banget video call Gimana Prawira Gimana PJK Gini-gini-gini Tapi ya memang kita gak pernah menceritakan Rahasia tim Kita hanya kayak Nanya kabar Apa segala macem Karena Pas gue pindah kesini pun Beda gitu Beda tuh kayak Ya gue harus jauh dengan adik gue Gue ngasih tim sama adik gue Jadi kayak Kita Kontek gitu kayak keep kontek Ayah ibu gimana sehat Karena kan memang Memang Firdan itu ya Ya Di ban rumah dia deket rumah Orang tua juga Jadi kayak sering cek kayak Ayah ibu gimana sehat Apa segala macem Ngobrolin masalah basket lah Kadang gak cuman ngobrolin PJP Enggak kita kayak liat Kalian deh playnya ini Ini Kita sering ngobrol kayak gitu Iyalah gak apa-apa It's part of the game Ini semua Jadi Nothing personal guys Ini Untuk sisi entertainment juga Menurut gue Ya kita seru-seruan bareng lah Nanti kita liat Pokoknya tim yang terbaik lah Mau sampe kapanpun Gue tetap orang Bandung Yes Ya kan Kau di robek Bandung semua Iya Mau sampe kapanpun Kok tetap orang Bandung Jadi ya Yaudah gitu Ini cuman bener Kata korok Part of the game Dan Jack Ini main Bersama 3 orang Mantan pemain NBA Ada Anthony Bean Dan juga pemain lokal lainnya juga So far Anak-anak ini Gimana sih kekompakannya Dan juga bagaimana Kalian bisa menurunkan Egonya masing-masing Experience baru juga Kayaknya judulnya ini Harusnya pengalaman banget Karena bener Gue baru pertama kali Main sama mereka gitu Main XNBA Segala macem Malah kalau menurut gue Beberapa mereka ini Mereka yang ingin menurunkan egonya Gitu Kayaknya mereka mau share bola Apa segala macem gitu Kayak misalnya Mali itu kan shooter ya Shooter Bener-bener shooter lah Terus Waktu kemarin Dia melawan apa ya Gue lupa lah Gue di wing Kosong Dia bener-bener shooter Tapi menurut gue itu Great shot lah Buat dia gitu Lu mau ada Tapi dia extra fast Kayak gue Wow Emang kalau Apa High level player tuh beda ya Yang gue rasa gitu Kayak ya Gue seneng Gue banyak belajar juga Dari KJ Gimana main post up Gimana lu main sabar Gitu Gak ada tuh Kayak gue liat mereka Kayak main yang Bulu-bulu Selama latihan Selama ini bareng Itu gak ada Sabar Fake Attack Main footworknya Apa segala macem Terus gue kayak Wah gila ya Gue ngobrol Tiap latihan Beras latihan gue ngobrol sama KJ Kayak KJ ini gue harus gimana Kalau gini Kalau gini Kalau gini Kalau gini Sama Mali juga Kayak Shooting Ngobrol-ngobrol Gitu Kalau T-Rop kan Dia lebih ke Emotional Orangnya kayak Semangat Tony Bin Brandon Jawato Seneng banget Bisa mainin sama mereka lagi Gitu Emang biasanya Kok main lebih Levelnya lebih tinggi Malah makin simple Yes Mainnya Bener Setuju banget Gue sama kata-kata Lu yang gitu Makin tinggi Makin simple Makin efisien Jadi gak Buang-buang Tenaga Oke saya Thank you Thank you banget Thank you banget Gue yang thank you banget Hari Sabtu Kita bertemu lagi Good luck ya Lu Marah abis gue Tapi masih sukses Tahun ini Amin Semoga bisa melanjutkan Momentumnya dari tahun lalu juga Sebagai defensive player of the year Dan juga final CMP Yang pasti tapi paling penting Sehat-sehat Itu kuncinya Oke See you in Bandung Thank you So thank you so much Kepada Coach Bevo Dan juga Reza For the interview Gue bener Udah gak sabar banget sih Ingin melihat Pelita Jaya Melawan Prawira This weekend Semoga tiketnya akan habis Kalau gue denger Tiketnya masih ada Sekarangnya masih available Jadi bagi kalian Kapan lagi guys Menonton Tiga pemain Mantan NBA Ada KJ McDaniels Ada Thomas Robinson Ada Melaka Richardson Itu mereka akan melawan Prawira Kayaknya akan rame banget sih Gue Harapan gue Harapan gue Gue pengen lihat Pelita Jaya Down dulu lah 10 poin lah 10 poin lah Biar seru Biar keduanya Itu adalah Harapan gue sih Untuk weekend ini Karena biar Skornya jangan terlalu Beda jauh banget ya Tapi I think it's gonna be Fun one I think Prawira juga siap sih Kalau gue lihat Kemarin Coach Dave juga sudah Menyiapkan timnya Untuk strategi-strateginya Yeah I think it's gonna be A chess match It's gonna be fun one I hope I hope it's gonna be Beda tiga Beda empat point I think it's gonna be Really fun Oke Sekarang saatnya Untuk kita ngebedah Kekuatan tim-tim IBL season ini Dan kita akan mulai Dengan Satya Wacana Salah tiga Mereka masih ada Head coach Jerry Lolo Wang To be honest Gue gak expect Terlalu banyak Dari Satya Wacana Tahun ini I think Mereka akan berat banget Untuk bisa compete For a playoff spot I'm just being realistic Right now No disrespect to anybody Mereka membawa balik Tari Robinson Itu Tari itu Pernah bermain juga Untuk Satya Wacana Di tahun 2022 Gue tapi gak bisa Nemuin statsnya Banget Untuk last year Kalo gue liat Cuma dapet Main dua kali doang Di The Basketball League Ini merupakan satu Liga basket amatir Kali mungkin ya Semi pro lah Boleh bilang Semi pro di Amerika Utara Tapi seharusnya Dia tetep akan gendong Untuk Satya Wacana I think he is very explosive I think Fans-fans juga akan Enjoy banget Nonton Tari Robinson Tapi yang gue paling semangat Untuk melihat adalah Big mannya mereka Yaitu Michael Henn Ini sempat bermain Di Penn State University Jujur penasaran sih Seberapa jago Big man ini Karena Dia bisa jadi wild card Kalo dia bisa dominan Dan dia footworknya bagus Skillsnya bagus Shootnya bagus Ini akan membantu banget Untuk Satya Wacana And the other one Namanya Kohala Isaac Ashrod Kalo gue gak salah Dia juga merupakan Seorang guard Dia bermain di Liga Latvia Last season Dan averagenya 8,6 point Per game I think Tiga pemain ini Not that Untuk Satya Wacana Salah tiga And of course Mereka Ada beberapa pemain muda Yang akan membantu Tiga pemain asing ini Ada Hanky Lakai Ada Calvin Ada Randy Tapi kita semua Pasti akan fokusnya Kepada Randy Karena Randy ini Salah satu big man Yang Banyak orang harapkan Kedepannya bisa Membeli tim nasional Indonesia Gue pengen liat sih Sekarang ini badannya Segede apa sih Apakah off season ini Dia banyak makan Dan juga banyak lift weights Karena kalau soal atletis Kita tau lah He is super atletic Dia bisa ngedang terus Tapi kan kita pengen liat dia juga Bisa fight di bawah ring Dengan pemain-pemain asing Tahun ini Jadi gue harapkan Nanti pas liat Randy Badannya udah agak gedean dikit ya But Satya Wacana Of course Will make it interesting sih Beberapa game season ini Dan satu lagi Tim yang gue Gak terlalu familiar Dan juga menurut gue Gue gak punya ekspektasi tinggi Yaitu adalah Bima Perkasa Jogja Mereka Datangkan pelatih asing Yaitu Coach Pedrak Lukic Coach Peja ini Tahun lalu itu Sempet melatih NSH Mountain Gold Jadi He knows everything About the IBL Already menurut gue Kalau gue denger sih Kenapa mereka memilih Coach asing Karena mereka pengen Membangun culture basket juga Di kota Jogja Which is Man That is a good idea Menurut gue Mereka bisa reach out To the communities juga Tapi squadnya BPJ Tahun ini Bener beda kali ya Mungkin hanya Ali Mustafa Hanya Restu Dan juga Afin aja Yang stay Dari tahun lalu They pick up a couple players Ada Joseph Desmond Ada Henry Satria Dan juga ada Sahroni Sisanya kayak Berisikan pemain-pemain yang Sangat mudah sekali Dan saya belum pernah dengar Namanya Tapi ada satu nama yang menarik Ini ada namanya Andre Rizkyano Katanya panggilannya Andre Bule Nah waktu muda Katanya Gue denger Dia pernah bermain Di tim nasional junior Dia katanya jago banget Itu katanya He was a walking bucket Dulu di Surabaya Atau di Jawa Timur Katanya Dia terkenal banget Katanya Jadi gue Penasaran juga Pengen liat dia nanti Pas lagi regular season Pemain asing BPJ ini Pemain asingnya Gue Bener-bener Tidak tau apa sekali Tapi Satu Big mannya Namanya Valiciano Perez Neto Itu dari Brazil Dia tahun lalu itu Bermain di Liga Jerman Tapi bukan di Liga Utamanya Lalu ada pemain Ini gue pertama kali denger Namanya adalah Marquise Holloman Ini kayak wing player sih Kalau gue lihat-lihat Dan satu lagi yang menarik Adalah namanya Martis Kimbrough Hopefully I pronounce His last name benar Kalau gue lihat Ini kita pernah share Di grup Discord Itu si Martis Kimbrough ini Adalah temen dari Sheriff Cooper Kalau dia Beneran sparring partner Atau temen latihannya Si Sheriff Cooper Supposed to be pretty good sih Jadi Kalau menurut gue Walaupun Dengan komposisi ini Tapi menurut gue Masih agak susah sih Untuk BPJ Untuk bisa Compete for a playoff spot Next year You never know though Tapi ya Kita semoga Tapi yang gue harapkan Adalah dari Satu wacanya dan BPJ Pemain-pemain muda mereka Akan bisa memaksimalkan Pengalaman mereka Dan juga Jam terbang mereka Tahun ini Satu tim muda lagi Yang menurut gue Will have an Up and down Season tahun ini Adalah Pacific Cesar Surabaya Tapi tim ini Memfeature Tiga pemain Yaitu Tiga pemain muda Yaitu Aven pertama Dava Dovila Dan juga ada Gregorio Wibowo Wibowo Gregorio Of course Salah satu top scorer Juga di Pacific Last season Tapi gue Pengen lihat Aven sama Dava Dua pemain ini Gue udah ngikutin Dari college So gue Obviously very excited To see how they gonna do This season Mereka Mereka kayaknya mainnya CLS di ABL Dan menurut gue Jujur Kalau gue lihat dari gamenya Ini adalah Upgrade Dan ini adalah pemain yang lebih bagus Malahan yang masuk ke Pacific Dia terakhir main di Japanese B3 Dan Menurut gue He will make a big impact Si Whit Pacific This season Dan dia harus gendong Si rebound Dia harus rebound Banyak banget Mungkin akan banyak 20 rebound game Untuk si Stephen Hurd ini Yang lainnya Ada Kameni Johnson Kameni Johnson Gue kurang familiar Jujur aja Tapi kalau-kalanya Dia main di Arkansas Razorbacks Pelatihnya dia dulu Adalah pelatihnya Warriors Kalau-kalanya Mantan pelatih Warriors Eric Musselmans Jadi gue juga penasaran Dengan kemampuannya dia Nah Jalen Richardson Ini gue belum sempet resource Tapi kalau gue denger-dengar Katanya dia pernah main Di The Crossover Oh interesting ya Si Jalen Richardson ini Oke Sekarang kita akan Membahas tentang Tim yang Paling quiet This offseason Tapi Tetap berbahaya Menurut gue Yaitu Bali United Gue sepanjang offseason ini Pas gue lagi bagi-bagi rumor Orang selalu tanya Kok Rocky Bali United Gimana Nah Kakak Kamu sama sekali Coy Bener-bener Gue gak tau sama sekali sih What they did Tapi pasti Mereka masih ada Coach Anthony Garbeloto Dan core playersnya Juga masih sama Masih ada Abraham Wena Surli Adin Bimaris Gilut Viriko Mas Koping Harusnya masih main Ada Galang juga Jadi This team Walaupun mereka Gak terlalu banyak Perubahan Mereka punya veteran Guys They know how to win They know how to play So Jangan pandang mereka Sebelah mata Guys Si Bali United Ini bisa aja Mereka jadi kejutan Apalagi pelatihnya mereka Anthony Garbeloto Yang dulu pernah Menyulap NSH juga Jadi Wacat Man For Bali United Tapi gue pengen Lihat coach Anthony Garbeloto Untuk mainin Tiga pemain mudanya Mereka Lebih banyak sih Tahun ini Yaitu ada Elgi Sebagai point guard Ada Neo Pande Yang bisa main di wing Dan big man Barunya mereka Agung Paramesh Gue impressed banget Sama si Agung ini Pas nonton di prapon He can shoot He can shoot trees He could play D He could rebound So Tiga pemain ini Sangat menyajikan banget Untuk masa depannya Bali United Jadi gue harapkan Mereka akan mendapatkan Banyak opportunity Untuk nunjukin Kepada coach Anthony Garbeloto Bahwa mereka Deserve Dan juga layak Untuk mendapatkan Menit di Bali United Dan untuk pemain asing Mereka gak jor-joran ya guys Mereka bener hemat Untuk pemain asing Mereka ada Xavier Cannavac Yang sudah tinggal di Bali Lalu ada Kierl Green And of course Ada Ryan Batte Tapi dari tiga nama itu Of course Kita paling familiar Dengan Xavier Cannavac Karena Dia sempat membantu Timnas ini bermain Atau mempersiapkan diri Untuk Asian Games Dia dulu juga sempat Menjadi top scorer Di Liga Belanda Tapi gue penasaran Sekarang ini Sejago apa Karena Ya waktu lo Timnas sih Not bad sih Dia bisa ngepoin Bisa 3 poin So We'll see But I don't really expect Much dari Bali United This season Kalau gue lihat Bali ini Kalau memang si Ryan Batte Dan si Kirel Green Ini bisa membantu Mereka akan punya Kesempatan Untuk meramekan Posisi 8 Atau 9 Nanti ini sih Tapi gue Gak sabar banget sih Untuk ketemu Coach Tony Kayaknya selalu seru banget sih Ngomongin basket sama dia And of course Shout out to my boy Neo Pandey Dan juga Abraham Muenas So excited to see you guys Man This season Dan Sekarang kita akan bahas Tim baru dari Medan Yaitu Raja Wali Medan Jujur gue pas tau Ada tim pindah ke Medan Gue isarin banget sih Karena Medan itu Lumayan terkenal sih Untuk basketnya One of my best experience Adalah ngeliput Elang Cup Tahun 2019 Itu rame banget guys Sampai nonton Di bawah-bawah gitu Duduk di lantai sih So Man Gue kangen banget sih Ngeliput basket yang Sampai kayak begitu ya Tapi Very happy for Basketball fans In Medan Gue yakin Mereka juga kangen banget Terakhir mungkin timnya Angsapura Medan kali ya Raja Wali put a strong team together This season Of course Mereka take over Dari Evo Standard Bogor Initially of course Almarhum Coach Andre Harusnya menjadi Head coach di team ini Rest in peace Ada Coach Andre Ya Tapi Dia adalah salah satu orang baik sih Di basket kita We'll miss him a lot Dia adalah pelatih Yang menurut gue Bisa mendevelop Pemain-pemain muda So We gonna lose Sosok yang baik sih Di basket Indonesia So once again Rest in peace With Coach Andre Tapi akhirnya Raja Wali memilih Coach Raul Miguel A.k.a. Coach Evo Sebagai head coach mereka Of course Dia udah pengalaman juga Pernah bawa tim-timnya Masih ke playoff juga So That is Good pick Untuk Raja Wali Medan Of course Mereka juga mendapatkan Pemain-pemain dari Evo Masih ada William Kosasi Reza Butar-Butar Cio Manu Putih Danny Christian Tapi of course Yang paling menarik Akan ada Ragil Respati Di Raja Wali Medan Nah Ragil sekarang ini Umurnya 32 tahun Of course Kita tau This last few season Dia ada deal Dengan injuries Lalu juga dengan minutes Semoga Gue harapkan He is fully healthy This season Kalau dia fully healthy Gue yakin dia bisa jadi Booster banget sih Di offense Raja Wali Men Kita tau lah Ragil can get buckets Man He is a walking bucket Bro So amin Sekarang itu Untuk lihat Ragil Dengan rolnya Nanti di Raja Wali Tapi of course Semua orang Akan melihat Seorang Reza Butar-Butar Tahun ini Gue kalau ngobrol ya Sama pelatih-pelatih IBL Semua orang bilang Wah Reza Butar-Butar ini Potensinya bagus banget Size-nya bagus Harus bisa jadi Salah satu pemain Defense terbaik Di IBL Dan gue yakin Tahun ini Dia pasti akan masuk Ke nomin Mungkin tahun lalu Udah masuk kali ya Tapi tahun ini Gue yakin lagi Dia akan masuk ke Nominasi Defensive Player Of The Year Jadi Reza Butar-Butar Ekspektasi orang Akan banyak banget Gue harapkan juga Dia akan belajar banyak Dari import Dia semoga juga akan Banyak jaga import Juga di season Karena Dengan size seperti itu Dengan atletismenya dia Gue harapkan juga Dia kedepannya Akan punya opportunity Untuk bermain Di tim nasional Indonesia Of course Raja Wali Mereka juga serius Tentang pemain asingnya mereka Ada Wendel Lewis Untuk jadi big mannya mereka Dan juga jadi Defensive anchor Bersama Reza Wendel terakhir Main di Taiwan Dan kok main di Taiwan Biasanya sih jago sih Biasanya ya Tapi of course Semua orang Sangat excited sekali Untuk Quintin Doff And Jabari Bird Quintin Doff Ini udah menarik perhatian Dan juga mungkin Fansnya udah banyak Di IBL Karena Pas lagi skrimis Gacor Parah Gila sih 30 poin Lebih terus sih Kalau gue lihat ya Tapi emang dia adalah Top scorer Untuk NBL One West Last season And he will get A lot of buckets man For Raja Wally sih Gue yakin banget And gue excited Ketemu dia juga sih Si Quintin Doff Orangnya juga lumayan lucu ya And of course The biggest name Adalah Jabari Bird Mantan second round pick Dari Boston Celtics Dia sekarang ini Jujur lagi mencoba Untuk mengembalikan lagi Karir basketnya dia I think IBL It's the right place To do it Kalau kata Officialnya Raja Wally Mereka ini berharap Leadershipnya Jabari Bird ini Akan kelihatan Dan akan bermanfaat Untuk temen-temennya Di Raja Wally Tapi Keliatannya Terakhir-terakhir game itu Dia udah nemuin ritmenya Dia udah ada satu Game skrimis Kalo hal sempet Nyetak 30 poin Tapi emang Kalo ada Level NBA Nggak akan bohong sih Harus kualitasnya sih Jadi gue I'm very excited juga Sudah melihat Raja Wally Di season Jadi They will They will make it fun Dan gue yakin Mereka akan meramaikan Posisi 7 Atau 8 Di IBL season ini Sekarang kita akan bina ke The new look Tanggerang Hawks Yo Gila squadnya Bener-bener berubah banget Ini menurut gue Walaupun gue agak sedih Karena My good friend Risky Effendi Sudah tidak disini lagi Veteran Pas gue lagi nonton Dia ngeliput itu Wah lagi jago-jagonya juga tuh Tapi sekarang ini Timnya mereka Very young Masuknya ada Gabriel Batistuta Leonardo Effendi Randika Aprilen Nggak mudah-mudah banget sih Habib Nito Aji Dan juga Andrew Lensun Gue juga sekarang akan punya Banyak sekali opsi Untuk pemain lokalnya mereka Jadi kalo ini Satu nggak mainnya Lagi nggak bagus Satu kering lain Karena Opsinya banyak banget Menurut gue Dan of course Targetnya mereka Harus lolos Ke playoff tahun ini Kayaknya Ternyata mereka ada Di posisi ke sembilan Kayaknya Si Tanggerang Hawks ini Tapi Gue belum sempet nonton mereka Sejak mereka Ada pemain asing Jadi gue masih belum tau Kira-kira seperti apa Rotasinya Coach Joko Tapi Kalo gue lihat Of course Danny Ray Masih akan menjadi The number one Opsi Untuk pemain lokal Untuk si Tanggerang Hawks And of course Randika Aprilian Gue dulu kayaknya mungkin Udah pernah kerja bareng Dengan Coach Joko juga Di NSA Tapi I'm here for Lansun Yo I'm here for Lansun Men Gila Lansun Gue penasaran banget Tahun ini Of course Big guard Lincah banget Court visionnya bagus Bisa nembak 3 point Defensenya juga kuat I think dia beberapa kali Nanti akan match up juga Dengan para pemain asing Jadi I am here to witness Lansun sih Bermain untuk si Tanggerang Hawks And of course Pemain asing mereka Mengambil Augustus Stone Junior Nama aja Besovic Dan juga Satu pemain yang kita Sangat familiar sekali Di ABL Yaitu Xavier Alexander Xavier Alexander Sudah sangat familiar Dia main di Thailand Main di Singapore So dia udah tau banget sih Atmosfernya bermain Di Southeast Asian Basketball League Sangat versatile Bisa main posisi 1 Sampai posisi 4 Walking triple double Pastinya Gue yakin Coach Joko ini Akan sangat berharap sekali Untuk X-Men Banyak memberikan kemenangan Kepada Tanggerang Hawks Season ini Ini menjauh Besovic juga sih Dia tinggi banget Tingginya 2 meter 21 Itu gue gak kebanyakan sih Kalau lagi jalan-jalan Di Ion Mall BSD Itu pasti banyak banget Wih Siapa nih Tinggi banget nih Pasti leher-leher Pada gerak semua Itu pasti di Kalau jalan di Ion Mall BSD Si gue yakin Tapi Ya I think 2 pemain ini sih Yang akan sangat diharapkan Untuk bisa Lead the way For Tanggerang Hawks Sedangkan Augustus Stone Gue Have no idea Tapi kayaknya dia adalah Point guard Shooting guard Mungkin yang sangat menarik sih Untuk ditonton Kayaknya gerakannya Gue atraktif sih But we'll see though Untuk Tanggerang Hawks Gue takutnya mereka Tipis-tipis lagi sih Gak lolos playoff Si tahun ini Itu adalah Gue worry Tapi Berikutnya Kita harus membahas Tentang Amartahang Tua Yang juga Pengen kembali lagi Ke playoff Tahun ini Coach Budi pulang ke rumahnya Di Amartahang Tua Dan harapannya adalah Dia bisa menjadi Lucky Charm Untuk Hang Tua Hang Tua of course Tahun lalu menurut gue Kurang hoki Saat lagi memilih Pemain asingnya Lalu juga deal with A lot of injuries Apalagi kepada Fish Syaiful Amir Yang merupakan number one Opsinya mereka Untuk lokal Ya Yves Karena kayaknya udah healthy He's ready for the season Koko main ini Sempat ngobrol Pas lagi di latihannya Hang Tua Jadi gue Yakin Yves Ini akan menjadi The best local player Nantinya di Hang Tua Ya dan Masih ada lagi Beberapa pemain Seperti Kelly Daniel Wenas Govin Yang bermasuk I think Govin Bisa memberikan boost Juga kepada Tim Hang Tua ini Gue belum hafal Pemain-pemainnya Ada Gunawan Dan mereka akan Ditemani oleh Beberapa pemain asing Yaitu ada Nick Voss Zoran Talley Dan juga Ronald Delft Gue Paling penasaran Sama Nick Voss Nick Voss nih Kalo gue liat Selama scrim Itu pull up Three-nya Step back Three-nya Ngeri guys Dia juga main di Taiwan Kayak tahun lalu Jadi I think He's just a pure bucket Pure bucket Si Nick Voss Gue yakin Dia akan nyetak Banyak banget poin Untuk Amar Tahan Tua Zoran Talley Second time Untuk bisa bermain Di IBL Waktu itu dia bermain Bersama Dewa United Di playoff ya Bersama David Seeger So Dia juga udah tau lah Kira-kira bagaimana Kompetisinya disini I think Dia punya banyak sekali Pembuktian sih Kali ini Jadi gue harapkan juga Dia akan bisa bermain bagus Untuk Amar Tahan Tua But Gue paling penasaran Sama Ronald Delft Ronald Delft ini Gossipnya Yang gue denger-dengar Ada dua tim IBL lagi Yang lain Yang mau juga Tentang si Mau sign si Ronald Delft juga Tapi Kedahuluan Ketanya sama Amar Tahan Tua Ronald Delft Main di Taiwan juga T1 Last season Ini kalo gue liat He is very good With his back to the basket Lumayan atletis Soft touch juga Teng around the rim So I think Ronald Delft ini Akan mengejutkan Bisa-bisa jadi Salah satu Big fan terbaik Malahan Di IBL tahun ini sih Jadi Ya Nick Voss And Ronald Delft Ini menurut gue Dua pemain yang Sangat diharapkan Pastinya sama Coach Bedu Untuk bisa Carry sih Carry sih Amar Tahan Tua Ini ke playoff Gue gak boleh lupa juga Masih ada Neno Ada rookie-nya mereka Yogi Yogi ini Dapat banyak percayaan sih Selama pre-season Dari Coach Bedu juga Jadi Yogi Gue penasaran juga sih Bagaimana nanti dia Mainnya season ini Tapi Gue cukup yakin sih Gue cukup yakin Kalau memang semuanya lancar Dan juga semuanya healthy I think Hang Tua Bisa aja Menerbakan posisi Kedelapan Itu sih Tahun ini sih That's What I think Now Let's talk about The new team Kesatria Bengawan Solo Gue nonton mereka Sparring Dua kali And Wow Dan I was I was very impressed I was very impressed Di dua game tersebut Gue gak bisa deny lah ya Mereka sangat digendong sekali Sama Cantrell Cantrell Barkley Dia merupakan Finals MVP Di VBA Di Vietnam Dan timnya juga menjadi juara Yaitu Saigon Heat Kalau lu bisa lihat lah Dia three level scorers Three point bisa Mid range bisa Ngedrive bisa He did everything He did everything For Si Kesatria Bengawan Solo I think kita akan sering Melihat 30 20 30 points 20 rewound games Nantinya dari Cantrell Barkley Gue Sudah menjagokan dia Menjadi salah satu Nominasi MVP season Ini Tapi of course He needs help He needs help Gak mungkin Dia sendirian Akan bisa Bawa Kesatria Bengawan Solo Untuk menang Karena Itu Gak Gak apa ya Gak sustainable Itu pasti dia akan capek banget Nanti itu Ya harapannya Taylor Jones Dan juga Jason Kopman At least bisa bantu-bantu Untuk cetak poin juga Jadi gue rasa Coach Meldi Akan lebih berharap Pada local playersnya dia sih Seperti Samuel Devin Nuka Andreo Rimpande Moses Dan juga Katon Untuk bisa membantu Cetak poin nanti ini Tapi gue percaya banget Dengan adanya Coach Meldi Ini akan menjadi Sesuatu yang special Karena kalian bisa lihat lah Tahun lalu BPJ Itu hampir Awal season Itu hampir sampai Mid season kali ya Mereka posisinya Dua atau Tiga atau Empat selalu loh Jadi Ini memberikan vibes BPJ Untuk gue Dengan adanya Coach Meldi Coach Meldi Ini salah satu Pelatih yang sangat Bertalenta Berpotensi Dan juga emang Pinter sih Menurut gue Jadi Gue gak akan kaget Kalau nantinya Kesatria Bengawan Solo Itu akan ada Di top 5 Atau top 6 This season sih Apalagi kita tahu Animonya di Solo Pasti akan tinggi banget Udah lama gak ada tim di Solo Jadi pastikan Kalau kalian di Solo Dukung Kesatria Bengawan Solo Datang ke Gorseritex Ramaikan Dan support tim ini Kesatria Bengawan Solo Gue memilih mereka sih Sebagai My Surprising Team This year Kita akan pindah ke Bogor Ada Ransimba Bogor Yang memiliki Ekspektasi Tinggi sekali Ya Hype-nya memang tinggi juga Karena kita tahu Mereka all out banget This year Dengan ada Men-Name Jemen baru Dengan Pak Norman Yang of course Mereka baru aja Sign pelatih Yaitu Coach Wahyu Bidah Jati Yang memiliki Jam terbang Sangat tinggi Menurut gue Dia udah beberapa Tahun terakhir ini Bersama tim nasional Indonesia Dia masih belajar banyak Dari Coach Raiko Dari Coach Milos Apalagi juga Lawannya tim-tim internasional Gue yakin He absorbs A lot of information Yang dia akan bisa pakai Untuk season ini Bersama Ransimba Bogor Asingnya mereka juga Nggak main-main guys Ex Brooklyn Nets Jerome Jordan Lalu juga mantan Pemain Auburn University Yang pernah nge-block Kelton Johnson Diteriakin Kelton Johnson Sama dia Yaitu Malik Don Barr And of course Terakhir ada The Goal Getter LeBron Dan Nash Malik Don Barr Kalau gue liat Udah mulai Mulai berani nembak Menurut gue Main dia lawan Dewa United Gue liat 21 kali nembaknya Dan 25 poin I think Pemain-pemain asing Ngeran sini Emang Memang harus berani sih Untuk take Take the time Kalau LeBron Nash Of course Dia sih Susah di-stop sih Dia susah di-stop Dia emang Kerjaannya Tugasih Untuk nyata poin sih Tapi emang Dia harus bisa lebih fokus Di lapangan Harus lebih Leave Leave the referees Alone Dia gak boleh terlalu banyak Komplein Karena kalau itu Dia komplain terus Itu akan jadi Distraction Untuk temennya Menurut gue Jerome Jordan Jerome Jordan ini Gue merasa Dia belum mengeluarkan Semua kemampuannya Jadi gue harus menunggu Melihat dia Di Regular season Seperti apa Cuma emang umurnya Udah agak tua But he's still a big body He could still block shot He could still Hit the mid range jump shot So I'm very 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 curious Nanti pas regular season Apakah dia bisa Ya at least 20 poin 10 rebounds Untuk Rans Simba Bogor Tapi yang paling menarik Paling menarik Dan yang menurut gue Yang akan menjadi pembeda Untuk Rans Adalah heritage Player nya mereka Yaitu Devon Van Ostrom Ostrom He needs to teach me How to pronounce His last name Tapi dia pernah bermain Untuk tim nasional Excuse me Untuk tim nasional United Kingdom Tapi dia punya Darah Jawa Kalau tidak Darahnya Jawa Devon jujur Bakal Jauh banget sih Dan juga akan menjadi Fan favorite Nantinya untuk Rans Simba Bogor Gue masih penasaran sih Harus nanya sih Pak Norman sih Gimana caranya bisa nemu Si Devon ini sih Kenapa gak Dari dulu Kok gak bisa Dipake juga Di tim nasional kita nih Tapi Devon Gue pengen lihat Dia konsisten atau gak Nembaknya tahun ini Karena gue pas nonton Lawan SM Dia nembaknya parawangan Dua kali air balls Ingat gue Dari pas lawan Prawiran Nembaknya masuk terus Lalu juga main Kalau gue liat Lawan Dewa United Dia shot Sangat baik Hala juga 23 poin 20 poin Gitu main lawan Dewa United So Kuncinya untuk Devon Gue pengen lihat aja sih Dia bisa consistently Hit that 3 point shot Tapi gue yakin Dia akan 20 poin per game Untuk si Rans Hampir pasti sih That is a huge pickup Huge Huge pickup And Mainnya juga asyik Crossover Crossover Tembak Mirip Mirip Kyrie lah ya Mirip-mirip Kyrie Tapi menurut gue Untuk Ransimba Bogor Bisa Masuk ke 4 besar Tahun ini Mereka harus tetap Bisa involve Dan juga utilize Si Althoff Dan juga Daniel Salamena Ini adalah Dua pemain Menurut gue Yang sangat berpotensi Dan Ini adalah The face of the franchise Menurut gue Dua pemain ini Daniel Salamena Kemarin udah nunjukin sih Kalau dia pantas Jadi starting line up Dia tapi lebih ke slasher Kayaknya Sekarang ini mainnya Di Ransimba Bogor Tapi He can shoot that 3 Still Don't get it wrong But I think Daniel Salamena ini Harus dapet banyak touches Apalagi si Althoff Si Althoff Dua game Gue nonton Touchessnya dikit banget sih Sedangkan menurut gue Dia layak banget Untuk bisa dapetkan At least 6 kali 3 point Every game Hopefully Coach Caci Bisa menemukan caranya sih Untuk bisa involve These 2 players Karena development Mereka Sangat penting sekali sih Untuk Ransimba Bogor Juga ke depannya Dan satu pemain lagi Gue harapkan Untuk bisa dapet menit banyak Adalah Gus Nanta I like this kid bro Love this kid Love this kid Katanya juga work ethicnya Luar biasa Talented Tapi gue Rasanya perlu banyak opportunity sih Perlu dapet banyak opportunity Untuk bisa nunjukin Kepada Coach Cacing Jadi Itulah harapan gue Tapi pemain lokalnya Ransimba Menurut gue sih Perlu fokus Nembak 3 point Dan juga Main defense aja Karena Si LeBron Nash Dan juga Malik Dunbar Itu menurut gue Kayak lebih ke LeBron Nash Itu dia bisa create situation sih Bisa create double teams Dia bisa attract double teams Jadi dia bisa tinggal Kick out ke temennya Jadi pemain lokalnya Ransimba Gue harus siap sih Untuk nembak 3 point Jadi jangan kaget sih Jangan kaget Kalau mereka bisa lolos Ke 4 besar tahun ini Dan satu tim lagi Yang bisa menyusup Ke 4 besar Adalah Bornyohorn Bills Gue sih berharap 4 besarnya IBL Bisa berubah sih tahun ini Itu adalah harapan gue Kayaknya Akan seru banget Akan asik banget Kalau ada satu tim Yang tiba-tiba bisa nge-shock Yang di Atas ini nih Dan mereka bisa naik ke atas gitu Jadi Harapan gue sih Ada salah satu tim ini Yang bisa masuk ke 4 besar tahun ini Of course Gue masih penasaran banget Dengan Devondre Walker Gue ngeliput Bornyoh Dua kali Dia tidak main Dua-duanya Karena semua orang Membisikkan saya Ini orang jago banget Rocky Pas lagi latihan Jago banget Gue percaya Dia jago banget Karena memang dia Two-time NBL1 West MVP Kalau memang dia sejago itu sih Bornyoh akan ngeri ya Apalagi dia sempet 12 kali 3 poin Gue liat videonya Di G League Lalu juga sempet Nyata ke 50 poin Di NBL1 game Jadi Nggak bakal bohong Segini nyata ke 50 poin Dimanapun itu Susah Gue main Main pick up game aja Gue nggak bisa 50 poin guys Main nembak 3 poin aja 0-10 Sama Coach Dave Jadi Kalau lu bisa nyata ke 50 poin Sih udah luar biasa banget Menurut gue Ya Apalagi kalau dia bisa Duet sama si Nigel Young Ini bisa menjadi duet Yang mengerikan Karena Nigel Young juga Top scorer kan Di Basketball Africa League Jadi Ini dua orang Yang mungkin satu game Combine 60 poin sendiri Mungkin dua orang ini sih Buat Bornyoh ya Tapi of course Kita nggak boleh lupa Masih ada Big T Gue lupa terus Nama belakang siapa Trevion Nama depan Trevion Kalau salah Trevion But Big T Very big man Dia bisa jaga Pain area juga Itu Bornyoh Yang gue pengen suka sama dia Footworknya oke Dan juga soft touch banget Around the rim So Bornyoh is deep man Bornyoh is deep Kita nggak boleh lupa Dia ada local naturalisasi juga Jamar Johnson Tapi Jamar dengan umurnya Sekarang ini Dia harus tahu role-nya aja Menurut gue Untuk bisa membantu Bornyoh ini Take the next step Nggak boleh itu dia Nggak menjalankan role-nya Menurut gue Their role-nya menurut gue Adalah defense Karena dia kan atletis Badannya juga Panjang Tinggi I think dia harus bisa Defense import lawan Agar Nigel And Devon Actually bisa Take a break lah Pas lagi defense lah Jadi disimpan tenaganya Buat offense Menurut gue Dan Jamar Kalau bisa consistently Hit 3-point shot That's gonna help As well Untuk si Bornyoh And of course Coach Tony Nggak mungkin lah Nggak mainin local players-nya Ada Dava Calvin Ada Agam Raymond Sultan Dan masih ada beberapa Wisnu nantinya Akan comeback Setelah di cedera MCL Tapi of course Semua Akan berharap banyak Kepada Dava Gue juga lihat Dava beberapa kali Lumayan bagus mainnya Di scrimmage Jadi gue Harap kan Dava Bisa jadi all-star sih Itu mungkin adalah Goal yang dia harus Pasang si tahun ini Dan juga akan jadi Top scorer Untuk lokalnya Si Bornyoh Tahun ini Karena Dava Is just that talented Dan juga size-nya Bagus Jadi Itu adalah Development-nya Dava Yang gue harapkan Bisa terjadi Di IBL season ini Oke Sekarang kita akan masuk Ke 4 besar musim lalu Dan kita akan mulai Dengan Satri Muda Pertamina Dan pasti yang pertama Orang pada nanya Love kemana kok Avan kemana kok Kita tunggu aja guys Gue Gak mau mendahului SM Jadi SM itu katanya Akan bikin statement Minggu depan guys Jadi tunggu aja Avan udah oke kok Nanti setelah statementnya keluar Dia akan klarifikasi Dia akan interview sama gue Jadi ditunggu aja guys Saber aja Kita nikmatin opening week Dulu lah Minggu ini Tapi Satri Muda New look Of course Mereka kehilangan Salah satu Leader-nya mereka Dan juga Point guard-nya mereka Yaitu Hardianus Lakudu That could be huge That could be A huge loss Untuk mereka Karena Of course Dari dulu Dia yang run All the system Dia yang juga Ngatur tempo New satri Muda Jadi Posisi point guard ini Mereka lumayan kehilangan sih Tapi of course Tim ini sangat talent Banget lah ya Dan juga mereka Kedatangan seorang Superstar baru Yaitu Abraham Damer Grahita Dan ada juga The Shooter Carl Gloria Dan kita gak boleh lupa Ada pemain Lokal naturalisasi juga Yaitu Damediak Nel Tapi First reaction gue Ngeliat scrimagenya Si Satri Muda Pertamina Gue nonton dua kali juga So far I'm not impressed Jujur aja I'm not impressed With mereka Kalo tahun lalu kan Gue ngeliat mereka Kayak passing-passing Tuh udah kayak Mereka gak usah ngeliat Udah tau kayak temennya Ada dimana Nah kali ini Gue belum mendapatkan Vibes itu sih Mereka masih build Their chemistry Of course ini normal banget ya Dengan adanya Pelatih baru Yaitu Coach Manuel Lalu juga ada beberapa Pemain baru Lalu pemain import baru It is very normal guys Very normal Untuk masih mencari-cari Permainannya mereka Sekarang ini Gue liat banget sih Mereka masih adaptasi banget Masih kebingungan Kayaknya dengan Instruksi dan juga Mungkin Play-play Yang sudah disiapkan Oleh Coach Manuel Sekarang ini Tapi Kita liat aja Siapa-siapa Pas lagi regular season Tiba-tiba gacor Langsung hari Sabtu ya Kalau gue liat Kemain ini Kayaknya Arki Akan bisa main heavy meals Gue udah lama sih Gak ngeliat Arki main heavy meals Dari awal season Dan ini Gue bisa liat Kayaknya karena Coach Manuel tuh Percaya banget Kayaknya dia Kalau ada Arki di lapang Kayaknya lebih tenang Kalau gue liat kayak gitu Jadi kemarin Pas lagi beberapa game yang gue tonton Tiap kali lawan Udah mulai dapet momentum Udah mulai mau ngejar Dia langsung kayak Arki Kalau Arkinya lagi di base Masih langsung nyuruh Arki Masuk sih Jadi Covar kalau gue liat Arki ini kayaknya Harus menyiapkan fisiknya Ini ya Dog Get ready bro You're gonna play a lot of minutes I think Yeah of course Pemain lokalnya mereka Juga masih ada Widi I think Widi juga sangat diharapkan Bisa memberikan Ataupun juga mengisi ruang Yang ditinggalkan oleh Hardianus tahun ini Pemain asing Nah mereka ada Jeff Shaw Yang tahun lalu juara Bersama Pravira Harum Bandung Ada Mike Henry Mantan pemain Memphis Grizzlies Yang sudah ngedang Di depannya Joel Embiid Dan juga Victor Wembenyama Nah of course Ada Trey Davis juga Yang diharapkan Bisa menjadi point guard utama Di tim ini Tapi Trey Davis ya Gue liat dia Halletsnya tuh Jago banget Jago banget Gue liat dia di NBA G League Sepertinya tak 57 point Kalau gue gak salah inget Dia ini merupakan Saudaranya Marcus Smart Jadi Marcus harus kasih tips-tips nih Untuk main defense nih Seperti apa Tapi Kalau gue liat Dia juga Belum keluar semua permainannya Karena dia kayak lagi adaptasi Dengan role barunya Kayaknya dulu mungkin Dia itu Pas lagi main di G League Ataupun di tim lainnya Dia sebagai scorer gitu Sebagai scorer Sedangkan sekarang di SM Dia itu diharapkan Menjadi seorang facilitator Nah ini yang menarik nih Karena waktu long runs Dia itu 9 assist Tapi Satu game setelah itu Gue nonton Kesatria Bangonso Nah itu dia agak Agak bingung tuh But But we will see lah He has time Untuk bisa Adaptasi dengan role barunya dia Jarrett Shaw He just gonna do him Menurut gue I think Dia sangat konsisten Selama scrimmage Menjelak 16 point 18 point 10 rebound I think Jarrett Shaw Just gonna be Jarrett Shaw Tapi kuncinya untuk SM adalah Mike Henry Oh my god Ini orang effortless Banget men Enak banget Neliatin gerakan dia Dan juga sneaky Bouncy bro Waktu yang dia ngedeng depannya Malik Dunbar itu Gue kaget banget Jujur Jujur shock banget Tapi Itulah dia Mike Henry ini Kalau gue liat Mainnya mirip-mirip Kayak T-Mac Ngasih gue vibes T-Mac Dan dia Gue udah jago kan sih Menjadi salah satu juga Kandidat untuk menjadi MVP Dan juga top scorer season ini Ya I think kuncinya mereka sih Adalah di Mike Henry Dan juga rotasi sih Coach Manu Harus pinter-pinter bisa Rotasi pemainnya Dia pun juga kayaknya Sekarang masih Belajar Mengenai pemainnya Karena kan dia juga baru Sebulan dua bulan Mungkin disini Gue harapkan sih Pemain kayak Bagir ya Bagir sih Gue pengen liat Bagir sama Erga sih Dua ini Bagir dan Erga Menurut gue masih layak Untuk bisa dapet Menit banyak sih Jangan sampe menitnya Mereka dikit sih Karena sayang banget sih Ini kayak Dua pemainnya tuh Udah kayak mau You know Udah mau reach Their potential Tapi jangan sampe Menitnya kurang Dan nanti permainannya Malah jadi turun lagi sih Jadi itu yang gue takutkan Jadi semoga Coach Manu Masih bisa menemukan cara sih Untuk bisa merotasi mereka And of course Kita gak boleh lupa Masih ada Sandi Who else Dame Dame sih I'm very impressed With Dame sih Dame itu kayaknya Juga effortless malah sih Blendinnya Dengan tim Satremuda ini Dia selalu bisa ditemukan Sama temennya Di bawah orang itu Untuk nyatak poin Mbak Dame juga salah satu Yang paling konsisten juga sih Selama scrimmages ini Jadi Ya Sekarang ini gue masih Memprediksi lah Gue sekarang ini masih Memprediksi Satu yang muda Akan ada di empat besar sih Tapi Gak tau ya Kalau mereka gak happy Mungkin dengan performanya Mereka di awal bulan pertama Di awal bulan pertama aja Mereka gak happy Dengan performanya Mereka gue gak akan kaget Kalau ada Setelah satu pemain asing Diganti nanti ini Tapi kita tunggu aja lah Nanti ya Masih Dua game ini sih Dua game lawan Borneo Dia back to back kan Borneo sama Dewa We Kita baru bisa lah We could tell We could tell nanti Kayak tim ini Apakah Punya potensi Untuk masuk ke final Atau tidak sih Setelah dua game tersebut Oke Sekarang kita akan pindah ke The defending champion Prawira Harum Banu Can they go back to back Wuuu Kalau mereka bisa back to back Dengan squad yang ada sekarang ini Coach David Singleton Is the greatest IBL coach ever Menurut gue sih Wah legendary sih Karena kita tahu mereka kehilangan Of course Abraham Dan juga kehilangan Reza Guntara Gue aja gak even bahas Abraham tadi Abraham Itu juga kuncinya sih Untuk SM I'm sorry Go back to SM A little bit Abraham number great Itu gue harus bales sih Bahas sih Abraham of course masih Masih adaptasi Dia masih adaptasi Lo bisa lihat lah Dia masih belum terlalu nyaman banget Di sistemnya SM Sekarang ini Tapi gue harapkan Dia dengan Pengalamannya dia di Jepang Gue harapkan Dia akan bisa nembak Lebih banyak sih Kemarin gak salah Attemptnya cuma 3 atau 4 doang Satu game Artinya Abraham He needs more shots At least 10 si Per game itu Adalah harapan gue Jadi Abraham Coach Manu And Abraham They gotta work together They gotta work together Find a way Untuk bisa tetap Dia mendapatkan Offense-nya dia sih Karena Abraham dateng Untuk bawa SM juara guys Untuk kasih offense Jadi Bukan untuk dia Jogging-jogging Atau lari-lari doang Di lapangan sih Jadi Gue harapkan Abraham Will get a lot of touches Juga sih This season Oke Now we go back To Pra Wiraharum Bandung Of course Kalau kita ngomongin tentang Tim ini Apa sih keunggulannya gitu Keunggulannya of course Continuity Consci Continuity Continuity Ini adalah kelanjutan Karena of course Ya makanya masih sama lah Core-nya Ada Yuda Fear dan Hans Pandu Indra Muhammad Timo Ini pemain-main yang udah barengan Cukup lama Karena ini ditambah Ada Sandi juga Sandi ini kayaknya Bisa merampel Semua juga sih Semua pada ada kumisnya guys Ada kumisnya Gara-gara Pak Sandi Lucu banget sih Kemana ini gue lihat Tapi Yeah man Dan semuanya Kalau gue lihat juga Sangat Sangat-sangat Percaya dengan Coach Dave Dengan sistemnya dia Jadi Jangan kaget sih Jangan kaget Kalau Pra Wiraharum Bandung Tetap akan menjadi Salah satu tim terbaik Juga di IBL season ini Tapi suksesnya Pra Wirah Of course Tergantung duet Yuda Dan Fear Dan akan sejago apa Ini kayak Balik lagi ke Masa-masa Masa-masa ITHB Mereka berdua Adalah The Leading Actors Apa ngomongnya Ini adalah Dua pemain yang Franchise player The face of the franchise Dua pemain ini Yang akan Memimpin Memimpin Pra Wirah Dan Yuda Kita tahu Dia sangat keras Sejak tahun lalu Dari Asian Games juga Semua Yuda 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 Nah Sekarang ini Gue harapkan Yuda masih Has the same fire Dan juga masih motivated banget Untuk bisa improve lagi Di season I don't worry about Yuda Yuda kadang-kadang Membaknya mungkin awal-awal Gak ada yang masuk Tapi tiba-tiba Ntar di quarter keempat Gacor Jadi Yuda is a big time player So I'm not worry about him Sekarang ini Tinggal gue pengen lihat Bagaimana perkembangannya Fear Dan apakah Dia akan mendapatkan peran Lebih besar di offense Nah itu dia tuh Tapi Kalau untuk defense Gue rasa sih Coach Dave Kayaknya akan mencoba Untuk Membuat dia Atau membuat dia Sebagai salah satu Defensive player Of the year juga sih Jadi Excited sih Excited banget Untuk lihat dua pemain ini And Karena kita akan bahas Pemain asingnya Prawira Of course Pemain asingnya Prawira Juga Diharapkan Bisa berkontribusi besar Mereka ada The big guy Julius Juchikas Lalu juga ada Dane Miller Dan juga Christian James Kalau gue lihat Si Dane Miller ini Sangat kompetitif sekali guys Sangat-sangat Kompetitif Dia kayaknya akan jadi Tumpuan Akan jadi the main guy Untuk Prawira Karena dia juga bisa Jadi facilitator juga Gue lihat Passing-passingnya Selalu bagus Selama scrimmage Apalagi dengan Calvin Dia selalu pengen coba Untuk bikin teammates Jadi better Gue lihat di latihan pun Juga dia sering banget Rangkul Pemain-pemain muda Ajak ngobrol Kasih masukan Jadi gue yakin Ini adalah sosok lidernya nih Untuk si Prawira Tahun ini Dia sebenarnya juga bisa Nyerak poin Kalau dia mau He can shoot He can get buckets too Don't get twisted though Jadi I think Dane Miller Akan menjadi The main focal Untuk si Prawira Kalau gue sih Tetap berharapnya Pada Christian James Christian James ini Pernah main di Oklahoma State Bersama Trae Young Bersama Austin Reef Buddy Hilt Jadi Gue berharap dia akan Step up Si dua game Gue nonton dia Selama scrimmage Gue kurang Kurang impressed Tapi gue harapkan Nanti dia In the real game Hopefully in the real game Karena kita gak bisa Menilai semuanya Dari scrimmage Tahun lalu juga Brandon Francis Bapuk scrimmagenya Tapi tiba-tiba Pas lagi regreses Jadi MVP Gitu kan Jadi We cannot judge Everybody We cannot judge everybody From the scrimmage So Hopefully Christian James will Permainannya Akan keluar Pas lagi Season Gue sih harapkan Dia bisa 3-5 kali 3 points Per game Untuk Prawira Tapi gimana pun juga Prawira masih ada Coach David Singleton Dia adalah pelatih yang Sangat rajin sekali Dan juga sangat Prepared selalu Sangat prepared Dan juga sangat fokus He has great basketball knowledge Selalu mencoba Untuk jadi pelatih Lebih baik lagi Selalu mencari cara And Ya Biasanya sih Biasanya Adjustmentnya dia Oke-oke Jadi kita tunggu di game pertama Melawan Plita Jaya Hopefully he got He got some tricks Up his sleeve Untuk bisa stop Plita Jaya But we will see though On Saturday Tapi of course They are still The defending champion Everything still Goes through them Si menurut gue Oke Next Dewa United Banten Nah ini adalah tim yang Sangat paling aktif mungkin Selama off season ini Tapi kita Harus kasih kredit dulu Kepada Managementnya Dewa United Mereka baru saja Membangun Arena Yaitu Dewa United Arena Looks really nice Katanya dingin banget AC-nya masih baru guys Jadi masih dingin banget Sekarang ini mereka Mungkin jadi blueprint Blueprint untuk Sebuah tim profesional Mereka sangat niat sekali Everything is world class Disana So gue harapkan Tim-tim Bisa belajar Dan juga bisa mencontoh Dewa United ini Bagaimana mereka Mempersiapkan Fasilitasnya Mereka sih Gue pengen banget sih Udah gak sabar Untuk lihat Dari dormnya Dari fasilitas Latihannya Tandingnya I think just world class Jadi Acungan jempol Dua untuk Management Dewa United Dan mereka Of course Merubah total Timnya Menurut gue Dengan mendatangkan Pelati baru Coach Pablo Favarel Dari Argentina Gak sih Jauh-jauh tetap Masih dari Argentina Untuk Dewa United Coach Pablo Favarel Of course Gue belum pernah ketemu dia Secara Langsung Tapi kalau gue Nontonin vlog Shout out to Adis Though All Access Amazing Keren One of the best Content Untuk tim IBL Coach Pablo ini Kalau gue liat Cara komunikasi sih How he communicates With the players Itu menurut gue Yang mungkin Jadi salah satu Kekuatannya dia sih Dan pemainnya Selalu dengerin sih So I have high expectation Juga sih Tentang Coach Pablo Favarel Karena dia juga kemarin Gak salah jadi bagian Tim nasional Venezuela ya Di FIBA World Cup Sebagai Assistant coach Kalau gue gak salah sih Tapi of course Juga mereka Timnya baru Dan mereka berhasil Menutup kelemahannya mereka Selama ini Yaitu posisi point guard Like I said Mereka mendatangkan pemain Dengan championship mentality Dengan experience National team Yang luar biasa Dan juga Pemain yang main defense Sangat Sangat-sangat tough Yaitu Hardianus Lakudu I think Hardianus diharapkan Bisa menularkan Dan juga bisa memimpin Grup ini sih Grup Dewa United Ini bersama Caleb Ramot Gemilang Untuk bisa Mereka Akhirnya menembus final Dan ataupun juga menjadi juara IBL tahun ini Big pick up though Hardianus menurut gue Dia juga udah akrab lah ya Sama Caleb I think Caleb Kalau Caleb gak usah kita bahas Baik banyak lah Caleb cukup ngomong Akan bermain konsisten And he will have A He will have a MVP type of season Again Man Caleb I think coach Pablo Udah terserah Lu mau nembak kapan aja Gue lumayan yakin lah Lu bisa masukin lah Jadi kayak gitu sih Tapi Of course mereka lokalnya Akan bertambah juga Ada Rio DC Tahun ini Ada Patrick Nicholas Ada Gregory Shooternya mereka juga I probably gonna miss Ada Radit juga Gue lumayan kaget Si Raditio Sudah masuk ke Dewa United And Wow He's getting a lot of miss though And of course Ada Daryl Winata juga Rookinya mereka Jadi Dewa United reloaded And of course Gila pemain asingnya mereka juga Wuh Nah kaleng-kaleng Kamu sekali guys Mereka ada Galvis Solano Ada juga Jordan Adams And of course Tavario Miller Oke Kita ngomongin Tavario dulu lah ya Tavario big man Bermain di Japanese B3 Juga Hal-hal di Veltics Veltics Apakah ada satu tim dengan Abraham Let me know guys In the comment section Tavario Athletic Fast Can run the floor Big man guys Big man Gak waktu langsatria muda Siapa tuh yang kena tombok Parah banget sama dia sih Tapi Yeah Interesting It's gotta be Excuse me It's gotta be really interesting Si si Tavario Miller ini And of course Jordan Adams Former UCLA Gua nonton dia Ini pas gua kuliah Gua nonton dia di UCLA And of course Kemain ini Sempet Oh sorry UCLA Sempet bermain di Memphis Grizzlies The real Grid and Grind I think It was part of the real Grid and Grind With Zach Randolph Tony Allen Mark Gasol So To be part of that Organization Dan juga part of that group Itu menurut gua special banget Dan juga experience-nya luar biasa ya Apalagi juga Dia yang baru aja jadi Finals MVP Di Liga Venezuela juga Dan lu bisa liat Selama scrimmage Man Nobody can stop him Nobody could stop him And he just That good See Jordan Adams So I'm very excited To see him too And meet him And of course Terakhir Ini adalah Yang paling telat datangnya Yang paling telat datangnya Galvin Solano Man Dia kemarin Sempet bermain di VBA World Cup Bersama tim Dominican Republic Hari ini sudah di repost juga Sama Brandon Francis Tahun lalu kita ada Latino Doncies Tahun lalu kita ada Dominican Westbrook Semua orang pada bilang Dia mainnya kayak Russell Westbrook Dan hey They're not wrong Lu bisa liat Di rules-nya Dewa United hari ini Dia yang Ngadep ke belakang dulu guys Abis nge-stir pola Ngadep ke belakang dulu Aduh ini orang Selin juga sih Tapi kayaknya bakal seru nonton dia Amang orang-orang Dominika ini Menarik semua ya Bang kayaknya Amang orang-orang ini Entertain banget sih Jadi gue yakin Jika kayaknya Orang-orang akan Mau bayar mahal Untuk-untuk Galvin Solano Ini sih I think it's gonna be Really good Guys Gue cuma Karena gue gak boleh ngeliput Dewa Karena kemain kan Dewa Emang close for media kan Jadi gue cuma bisa Ngeliatnya Kalau ada yang nge-post story doang Ataupun dari Dewa United doang Tapi That kid is really good I'm very excited sih Untuk si Galvin Solano I think Galvin Solano ini Akan Engage In a lot of trash talking In the IBL This season sih Jadi Very smooth sih Very smooth player Yang kelihatan juga orangnya Sangat humble banget Humble banget kayak si Galvin Ini sih And of course kita gak boleh lupa Dengan uncle Leicester Prospers Bagi pemain lokal naturalisasi Kayaknya Dewa mungkin Timing dengan size paling tinggi kali ya Do you guys agree? I think they have the biggest Biggest team I think this season Leicester harapannya Bisa untuk bantu riba Untuk bantu defense Untuk bisa membantu Pain area-nya juga Rim protector And of course Offense ya sih Offense-nya on the post Three point I think Leicester sih Masih bisa banget Gak bantu Dewa Dan dia bikin scary sih Kalau mereka main dua orang Tavario dan Leicester Aku takut sih Ngeliat itu sih Takut sih Ya Dan ya Tim ini hanya perlu menemukan Chemistry Dan menurut gue Satu hal lagi Mereka harus perhatiin Yalah defense Menurut gue Beberapa game ini Defense mereka kurang banget Apalagi mereka Kemain sampai Amaran saya Sampai kebobolan 100 point That should not happen Menurut gue Kalau mereka ingin Go all the way Ingin jadi juara Mereka harus fix Their defenses Sebelum season ini Mulai Ataupun juga nanti Pas lagi season sih Jadi I believe Coach Pablo Pasti tahu banget sih What to fix Nanti ini Tapi once again Gue cuma mau kasih kredit aja Kepada manajemennya Dewa Menurut gue They probably had the best off season Hands down Best off season sih Untuk mereka Dan so far Dan so far menurut gue Dewa United Satu-satunya team Yang bisa compete Dengan Plita Jaya Bakri Tahun ini Dan Sekarang kita gak ngomongin Team Mungkin The most hated team In the IBL Tahun ini Yaitu Plita Jaya Bakri Oh my god Kalau liat komen-komennya Di Instagram Ngeri guys Mereka udah punya nickname sendiri Gak usah disebutin disini Nicknamenya apa Orang-orang Gila sih Tapi udah Wah itu semua komentarnya Seperti itu lah ya Tapi Man Gue Selama Nonton IBL NBL Kobatama Apapun itu semua Mungkin Aspak 2003 Mungkin timnya Sedip ini Dan slow Tapi kan itu semua lokal ya Itu lokal Kok ini Ada asingnya Ini tim Ah gila sih Ini menurut gue tim paling mewah Dan tim terhebat Dan terkuat Yang pernah gue lihat sih Di Liga Indonesia Gue belum pernah liat tim seperti ini Of course lah Kita tau semua Ada 3 pemain Former NBA players Yang gue disebutin Dari di awal video KJ McDaniels Melaka Richardson Thomas Robinson Thomas Robinson ini Top 5 picks Seinget gue Top 5 overall picks Di NBA I don't know what to say man About Plita Jaya man Mereka Kuat banget man On Papers Kita ngomongin On Papers dulu They're the best team On Papers I don't think anybody Could beat This team Gak ada Misalnya ngalahin tim ini Menurut gue On Papers ya Seberapa talented team ini Of course Ekspektasi tinggi sekali Mungkin kalau mereka kalah Menurut gue kalau mereka kalah Itu social media Akan meledak Guys Gue yakin Instagramnya IBL Akan seribu komen Lebih sih Kalau team ini kalah Karena memang segitu Banyak yang orang Yang gak mau Mereka ini menang Sejujurnya seperti itu Tapi Apalagi game pertama Kalah sama Prawir Wah itu pasti viral lah Si gue yakin banget Itu pasti akan Semua orang Wah Komentarnya udah gak tau Ntar Di IBL Seperti apa Tapi Selain pemain asing Of course Mereka ada Pemain lokal Natalisasi juga Yaitu Anthony Bean Nah karena ini Brandon Jowaro Juga dihitung Sebagai pemain lokal juga So they have Five Americans They have five Americans On the team Anthony Bean ini Menurut gue Yang bisa jadi Pembedanya Untuk tim ini Karena Tim-tim akan punya Matchup problems Untuk jaga Anthony Bean Tahun ini Kita tau How explosive he is Dia main udah bela timnas kan Jadi kita tau Gambaran dikit lah Permainannya dia Dia suka nembak Three points Dia juga Actually Suka ngoper juga Suka ngoper Suka create juga Untuk teammates nya Anthony Bean ini Jadi Tim-tim ini Sebenernya PR nya Mungkin Of course Pemain-main NBA ini Mantan-main NBA Akan get their numbers They will get their numbers Menurut gue Gak mungkin Susah banget Untuk jaga mereka Mungkin bisa di limit Beberapa game Tapi Menurut gue Kalau tim-tim ingin menang Lawan PJ Mereka harus bisa jaga Anthony Bean sih Mereka harus bisa jaga Anthony Bean ini Gimana untuk Bisa menetralisir dia sih Itu baru mungkin Mereka punya chance Untuk bisa ngalahin Begitu jaya sih Itu Menurut gue Of course Kita gak boleh lupa Masih ada Prastawa Ada Arigi Ada Aga sih Dose 3 Dose 3 Dose 3 Dia juga bisa create Berapa ya Boleh dibilang Mungkin 30-40 poin sendiri Kali 3 orang ini sih Bisa aja Kalau mereka bisa dapet Attempt-nya mereka sih Jadi Love course Gue sebutin lagi Masih ada Masih ada Dede Masih ada Vincent Masih ada Yesaya Aldi Reza Guntara Ini Nixon Anto I'm missing somebody I know I'm missing somebody But Ini bisa jadi kayak 3 team kali ya Team Twitter Jaya ini ya Tapi Of course Like I said Itu kenapa mereka Dengan hype seperti ini Datang dengan Pressure yang sangat tinggi Menurut gue Berat juga Main buat PJ Berat juga Karena orang expect Kalian Mereka akan menang Setiap game Ekspektasi orang Ekspektasi gue Mereka akan Sabu bersih 2-6-0 Itu adalah Ekspektasi gue Mungkin kalah sekali aja Mungkin ntar pas lagi Masuk final dan juara Itu baru kalah Cuma sekali doang Menurut gue I think so Itu adalah Ekspektasi gue Untuk Twitter Jaya Of course Coach Rob Beveridge Dia punya tugas yang Berat menurut gue sih Untuk bisa Menurunkan Egonya para pemainnya Serta juga Menyakinkan Pemain-pemainnya Untuk Sacrifice Demi That one Big goal Yaitu winning The championship Jadi Kuncinya juga ada Di Coach Rob sih Gue jujur Coach Rob Very experienced Udah biasa Menangani bintang-bintang Di NBL Di Australia Gue yakin lah Dia udah biasa banget Tapi Tetep Gue pengen lihat Bagaimana dia Melatih di IBL Karena Pelatih-pelatih baru itu Harus tau Situasi di IBL Berbeda Fansnya sangat Mengintimidasi Wasit Harus terbiasa juga Dengan call-call Wasit di IBL So A lot of factors Men A lot of factors Jadi Tapi of course Like I said It's gonna be so hard It's gonna be so hard Gue tadi liat latihannya Peter Jaya Nembak 3 pointnya Wow Wow 3 pointnya yang bagus banget Tadi di nembak Of course Pemain kayak KJ McDaniels Kayak Jawaro Mereka ngedrive-nya juga Bagus banget Jadi Setiap kali tim-tim Akan lawan PJ Palanya akan sakit Untuk scouting Dan juga bikin Defensive strategy-nya Menurut gue Jadi Itu adalah Preview IBL gue Untuk tahun ini Kalau lu tanya gue Finalis siapa Gue akan jawab Dewa United Melawan Peter Jaya Sekarang ini Untuk finalnya Tapi like I said This is a long season guys A long season Dan Jangan kaget Dilibur pemilu Nanti akan banyak perubahan Jangan kaget Tim-tim udah mulai Ada feeling kan Udah ada Oke Oh ternyata tim ini Saya abad ini Gue mungkin ntar harus Ganti pemain ini Jadi jangan kaget Kalau akan ada banyak perubahan Selama libur pemilu Karena liburnya sebulan ya I think about a month Untuk libur pemilu Karena puasa akan jalan Pas Hanya libur lagi Ntar pas lebaran Yeah But Super excited For IBL season 2024 Hopefully you guys Enjoy My preview Kayaknya akhirnya sejam Sejam lebih Kayaknya akhirnya Yeah Hopefully Ada yang nonton sampai habis Really appreciate everybody Nonton sampai habis And gue tunggu Pendapat kalian Juga komentar kalian Tradisi kalian Semuanya yang kalian mau tulis Di comment section Gue tunggu semua Really appreciate everybody And once again Good luck Kepada semua team Kepada semua pemain Hopefully semuanya Akan lancar-lancar aja Tahun ini di IBL Good luck Kepada Pak Junas juga And the team And yeah Now Let's enjoy the show guys And once again Thank you so much guys For watching And I will see you guys Again in the next video Peace out everybody Bye bye Terima kasih telah menonton